Oke guys, jadi selamat datang di channel Sekedar Review Kali ini kita akan mereview sebuah barang lagi guys Dan ini dia paketnya sudah datang Dan ini adalah Smartband Huawei 8 Jadi pertama-tama kita akan unboxing dulu ya guys Dari segi packagingnya sendiri, ini terbilang cukup aman Karena di bagian dalamnya kita bisa lihat dia sudah dilapisi dengan bubble wrap Nah, dan ini dia untuk Smartband Huawei 8 Oke, selanjutnya untuk di kotaknya sendiri terdapat banyak informasi guys Jadi di sini kita bisa baca-baca Kalau Huawei 8 ini memiliki banyak fitur Seperti desain yang sudah ultra slim Kemudian layarnya sudah AMOLED Daya tahan baterai cukup lama Selanjutnya ada memonitoring detak jantung dan masih banyak lagi guys Oke, selanjutnya kita akan buka dulu kotaknya ini guys Dan kita akan lihat untuk isi di dalamnya Oke guys, jadi dalam paket pembeliannya Di sini kita mendapatkan satu unit kabel charger magnetik yang seperti ini guys Jadi untuk kabelnya sendiri dia tidak cukup panjang Dan dia sudah USB juga Sayangnya di sini kita tidak mendapatkan kepala chargernya guys Untuk pemakaiannya sendiri ini terbilang cukup simple ya guys Karena dia sudah magnetik Jadi tinggal kita lekatkan saja ke Smartband kita guys Selanjutnya kita mendapatkan kartu garansi yang seperti ini guys Kemudian ada kartu petunjuk pemakaian atau manual booknya guys Jadi kalian bisa baca-baca sendiri guys Jadi kurang lebih seperti inilah guys Dan terakhir kita mendapatkan ini dia guys Satu unit Huawei Smartband 8 Oke guys, jadi untuk Smartband Huawei 8 ini memiliki banyak variasi warna Jadi bisa kalian pilih sesuaikan dengan selera masing-masing guys Kemudian untuk layarnya dia sudah touchscreen dengan layar AMOLED di 1.47 in Untuk desainnya cukup elegan dengan bezel tipis Dan beratnya sendiri cukup ringan hanya di 14 gram Untuk tali strapnya terbuat dari bahan silikon Di mana dia juga punya beberapa variasi tergantung warna dari smartbandnya Tali strapnya juga sudah menggunakan quick release system Sehingga mengganti strap atau tali jam menjadi lebih mudah Selanjutnya untuk tampilan belakangnya kurang lebih seperti ini Dan dia juga sudah dilengkapi dengan optical heart rate sensor Kemudian ini dia untuk tampilan depannya seperti ini guys Dan di sebelah sampingnya terdapat satu tombol menu guys Oke guys, jadi selanjutnya kita akan ke tutorial bagaimana cara menggunakannya guys Oke guys, jadi pertama-tama kita harus download dulu aplikasi Huawei Health Sayangnya untuk aplikasi ini belum ada di Google Play Store Jadi kita harus download melalui website-nya Aplikasi ini juga sudah support untuk Android dan iOS Oke guys, jadi langsung saja kita install sekarang Kemudian kita download via browser Dan kita tunggu hingga proses instalasi ini selesai guys Oke guys, jadi kalau sudah selesai menginstal Maka tampilan awalnya akan seperti ini guys Selanjutnya disini kita klik yang setuju Oke, jadi kita coba hidupkan juga untuk di smartbandnya guys Selanjutnya muncul pemberitahuan guys Berbaharui sekarang Jadi kita coba untuk klik berbaharui sekarang Dan kita disuruh untuk masuk ke pengaturan guys Oke, kita setting juga bahasanya di smartbandnya Oke, kita klik pengaturan Nah disini kita disuruh untuk mengaktifkan notifikasinya guys Oke, jadi kita perlu izin juga Kita izinkan ini guys Dan ini semua kita izinkan guys Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menghubungkan smartphone kita ke smartband kita guys Dan disini kita juga disuruh untuk mengaktifkan bluetooth guys Nah, jadi ini dia masih mencari guys Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini guys Dan kita harus centang dulu ini Kemudian kita klik lanjut Selanjutnya kita yang ini Kita klik selesai aja dulu guys Nanti kita setting-setting lagi Kemudian disini kita klik lanjut Kemudian klik aktifkan Kita ikuti ini aja dulu guys Kemudian kita klik sandingkan Kemudian kita disuruh untuk mengaktifkan notifikasi lagi guys Oke, kita aktifkan Dan selesai guys Nah, jadi ini dia sudah selesai Kita izinkan dulu ini Ijinkan lagi Nah, ini guys Jadi ini sudah bisa digunakan Oke, sekarang kita lihat untuk di smartbandnya Oke, jadi saya pakai dulu Dan ini akhirnya sudah connect ya guys Jadi akhirnya smartphone saya ini sudah connect dengan smartbandnya ini guys Oke, selanjutnya disini saya akan mencoba untuk mengganti wallpapernya guys Jadi smartband Huawei 8 ini memiliki banyak sekali jenis wallpaper yang bisa kita pakai guys Oke, jadi langsung saja kita akan coba pilih salah satu guys Nah, untuk menggunakan wallpapernya ini kita harus download dulu guys Jadi setiap kali kita ingin mengganti wallpaper Kita akan mendownloadnya dulu guys Jadi seperti ini Kalian bisa lihat Ini dia masih proses download Dan itu warna birunya sudah mulai jalan guys Jadi kita tunggu dulu hingga proses downloadnya selesai Nah, ini dia guys Sudah selesai dan kalian bisa lihat di jamnya itu sudah mulai berubah guys Selanjutnya kita bisa slide ke atas untuk mengetahui notifikasi guys Kemudian kita slide ke kanan untuk informasi kesehatan Nah, disini kita bisa melihat untuk deteksi detak jantung guys Selanjutnya disini ada untuk data tidur kita guys Selanjutnya kita coba untuk mengukur SPO2 kita guys Nah, jadi kurang lebih seperti ini guys Dan hasilnya seperti ini guys Selanjutnya jika kita slide ke kiri Itu untuk informasi cuaca Oke guys, sekarang kita akan coba tes untuk pemutar musiknya Tetapi disini terlebih dahulu kita harus menghidupkan musiknya di layar handphone kita guys Jangan lupa untuk pemutar musiknya di layar handphone kita guys Oke guys, selanjutnya kita akan coba untuk mengecas Huawei Band 8 ini guys Nah, disini kalian bisa lihat dia sudah menggunakan magnet Jadi cukup kuat ini guys Selain itu untuk baterainya sendiri Ini sudah diklaim bisa bertahan hingga 14 hari guys Oke, jadi ini dia tampilannya setelah kita cas Jadi seperti ini untuk tampilan pengisian dayanya guys Oke, jadi sekian untuk review kita kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!